Halo semuanya balik lagi di channel ini dan sesuai judul videonya kita akan membahas apakah game andong adalah game pay to win atau free to play ya memang video kali ini pastinya akan mengundang banyak sekali pro dan kontra jadi sebelumnya gua mau disclaimer dulu bahwa video ini hanyalah pendapat dan asumsi gua aja setelah memainkan game andong selama satu bulan yang pasti jika kalian sependapat dengan gua enggak masalah atau kalian tidak setuju dengan pendapat gua juga enggak masalah atau kalian memiliki pendapat kalian sendiri ya silahkan kita berdiskusi saja di kolom komentar jadi jika kalian bertanya apakah game andong ikut pay to win well jawaban dari gua itu masih 50-50 ya kenapa karena kita tidak bisa mengilai apakah game tersebut pay kuing atau tidak hanya dari satu sisi saja alias hanya dari satu versi saja karena berhubung game ini masih versi cina dan versi global belum rilis jadi kita belum tahu bagaimana kondisi gamenya ketika rilis global nanti nah jadi pembahasan kali ini bakalan berfokus pada kondisi micro transaction game andong cina dan menurut gua sebetulnya pada game andong itu memang ada unsur pay to winnya tapi ada tapinya mungkin hanya ada 20% usur pay to win yang ada dalam game andong dan sisanya itu masih bisa kalian mengikmati sebagai free to play dan mengurut gua unsur pay to win yang ada di game andong ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan kita sebagai pemain free to play well kalau kalian bertanya unsur pay to winnya itu ada gimana sih ya pada video gua yang crafting equipment pada game andong itu sistem crafting equipmentnya semua gacha ya untuk mendapatkan tire dan skaks equipment yang bagus tapi sayangnya kendala dari sistem crafting game andong adalah bahwa sulitnya mendapatkan equipment yang kayaknya ungu dan emas karena emang persengkase untuk mendapatkannya itu sangatlah kecil gitu bahkan ada pemain free to play yang rela membuat banyak sekali satu jenis equipment hanya untuk mendapatkan equipment yang kayaknya ungu atau emas karena saking kecilnya rek dari kair tersebut dan untuk kalian yang bermain versi cina dan pernah melihat leaderboard pemain di dalam server kalian itu banyak sekali kok pemain cina yang beh equipmentnya udah emas semua cuy sedangkan kita yang free to play untuk mendapatkan saku senjata atau armor emas aja itu susahnya minta ampun cuy karena setiap kali kita membuat saku equipment eh kespam kair kameng terus yang ngokabenge kair paling terendah di game andong mana gerangin bahannya lama banget pula gitu kan nah dari sini kita sudah bisa melihat bahwa memang sistem crafting equipment yang ada di game andong memiliki unsur pekuin yang dimana banyak sekali pemain cina itu top-up puluhan juga hanya untuk membeli bahan baku equipment untuk membuat equipment yang kairnya emas gitu jadi mereka kepengen instang langsung enggak mau usaha lebih gitu buat mengumpulkan bahannya jadi ya tinggal gesek beli bahannya di market dan udah tinggal bikin aja equipmentnya sampai dapat emas semudah itu untuk para kaung sultan dan unsur pekuin yang lainnya itu ada pada skaks karakter jadi kalau kalian lihat juga itu banyak banget pemain cina yang rating dan skaks karakernya itu udah tinggi-tinggi semua mungkin kita yang free to play paling mentok ke ratingnya ya 17000-18000 lah pemain cina gua lihat udah ada loh yang nyampe di atas 20.000 dan skaks karakernya gila-gilaan soalnya mereka tinggal top-up puluhan juta dan udah tinggal mengikmati hasil top-upnya dengan membeli poin-poin upgrade untuk skill karakter mereka dan bahan upgrade untuk equipment mereka yang mereka beli dari market game karena memang untuk bahan upgrade equipment dan poin upgrade untuk skill karakter bisa kalian beli juga dari market game secara instang tanpa harus susah-susah menyelesaikan daily mission yang ada dan juga sebetulnya ada seku fitur equipment yaitu chip equipment yang kemungkinan bisa memberikan kika atribut tambahan atau skill tambahan pada equipment kita dan fragment chipnya itu cuma bisa kita dapetin lewat gacha sama top-up aja gitu mungkin kalian yang free to play bisa aja beli lewat crack city fragment chipnya asal kalian memiliki banyak gold coin tapi percayalah chip ini akan sangat sulit untuk kalian dapatkan karena nggak seku fragment chipnya aja udah mahal di crack city sedangkan kita meski ngumpulin 50 fragment untuk membuka seku chip dan kalau mau instan ya kalian harus top-up gimana ini fitur kagak pekuin coba well sebetulnya hanya ikut saja beberapa fitur pekuin yang gua lihat sejauh ini tapi di sisi lain beberapa fitur yang memiliki unsur pekuinnya tadi itu enggak benar-benar mempengaruhi gameplay kita sebagai free to play meskipun ya ada pengaruhnya di sekaku sosial kita sebagai pemain misalnya saja setiap kali gua ikut satu tim sama pemain cina yang sultan itu enggak ada angin dan hujan tiba-tiba gua gigit dari tim cuman gara-gara rating sama skats karakter gua rendah meskipun ya enggak rendah-rendah tapi pemain cina seperti ini itu emang kepengen main sama Sultan atau pemain yang ratingnya itu sederhajak aja sama mereka kali gimana kagak ngeselin coba ya seperti yang gua bilang meskipun ini game di versi cina ada beberapa fitur yang udah ketahuan ada unsur pekuinnya tapi tidak mempengaruhi gameplay kita sebagai free to play mengurup gua kalau dari segi pve sepertinya emang enggak ada masalah ya untuk masalah damage senjaka dan lainnya itu masih bisa menyeimbangi pemain yang emang rating dan kompa powernya hasil suntik dari top-up ya asalkan kita rajin upgrade equip sama skill kita ya harusnya setim sama sultan pun enggak bakal jadi beban kalau pvp mungkin agak pengaruh sedikit karena kita sudah pasti akan beradu damage dan skats dengan pemain lain dan game ini masih free to play untuk gua peribadi karena tenshan juga pasti memberikan beberapa event free to play untuk kita semua misalnya aja mereka memberikan price berupa mobil mewah dan outfit pada salah satu event yang ngokabenge mungkin di game lain untuk mendapatkan itu kita harus gacha ya dan mengeluarkan banyak uang dan mereka juga pastinya memberikan banyak sekali item free yang bisa kita dapat juga hanya membelinya dengan mata uang game yang kita kumpulkan misalkan yang outfit furnitur bahan upgrade equipment dan skats karakter juga sebegulnya bisa kita beli dengan karengsi dalam gamenya asalkan ya kita rajin grinding aja cuma ya kalau mau instan dapetin bahannya ya bisa lewat top-up juga dan pastinya kosmetik dalam game ini juga enggak ada pengaruh sama sekali ke skats karakter kita jadinya masih amang-amang aja untuk free to play kalau mengacu ke arah skats karakter jadi ya mengurut gua sebegulnya game andong ini masih balance lah untuk kaum gerakisan dan sultan cuman balik lagi ngamanya game jaman sekarang kalian enggak bisa berharap bahwa sebuah game mobile itu bakalan 100% free to play paski bakalan ada unsur pay to innya karena memang sekarang banyak game online itu udah mengacu ke sistem mikro kransaksi cuman sebuah developer game harus bisa menyimbangi juga mikro kransaksi tersebut kalau gamenya terlalu free to play ntar developernya kasihan enggak ada pemasukan dari gamenya kalau gamenya terlalu pay to in kasihan pemainnya juga enggak bekah main gara-gara banyak fitur yang apa-apa harus top-up juga jadi harusnya sebuah game mobile mengurup gua nyaman untuk dimainkan jika kedua unsur ini beleng sekitu dan oke itu beberapa pendapat gua mengenai apakah game andong pay to in atau free to play mungkin kalau kalian ada pendapat lain mari kita berdiskusi di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati